Jodul dari materi baru kita hari ini adalah Microsoft Excel. Melanjutkan dari Microsoft Office Word sebelumnya, Microsoft Excel yang akan kita pelajari itu adalah versi 2013. Pak bagaimana kalau saya menggunakan versi lebih rendah? Secara umum tidak masalah. Sama seperti Word kemarin itu juga tidak masalah. Mungkin akan muncul masalah di posisi menu-menu yang mungkin lokasinya itu berbeda. Tetapi dari pengalaman saya fungsionalitas menu antara Excel di bawah 2013 dengan Excel di atas 2013 itu tidak terlalu jauh. Jadi Anda boleh gunakan no problem. Syukur-syukur kalau Anda bisa buat versinya mirip dengan saya yaitu 2013 itu akan lebih enak ya karena sama. Tata letak menunya sama dan seterusnya. Kemudian kenapa setiap mahasiswa selain desain, kita ngomong selain desain, itu selalu dibekali dengan Microsoft Excel. Jadi di awareness ini hanya jurusan desain yang tidak diajari Excel. Semua jurusan yang lain pasti dapat materi Excel. Jawabannya adalah ternyata Excel ini di dunia kerja itu menempati posisi yang lumayan tinggi ya dalam penggunaan harian. Apalagi kalian nantinya bekerja yang urusannya dengan angka, urusannya dengan bagaimana melakukan perhitungan-perhitungan. Contohnya perhitungan pembayaran, gaji, pajak, atau administrasi yang lain yang ada hubungannya dengan hitung-hitungan. Maka Excel ini akan benar-benar sangat membantu. Kalau zaman dulu kita mengandalkan misalkan kalkulator misalkan. Excel ini adalah super kalkulator. Kalau kalkulator itu rumusnya kita hafalkan Excel ini sudah menyimpan ribuan rumus. Rumus yang bisa kita pakai baik untuk dunia pendidikan sampai dunia ilmu pengetahuan, sains. Saya bisa menghitung jalur lingkaran atau jalurnya planet itu bergerak. Itu menggunakan Excel bisa. Karena rumusnya disediakan di sana. Kita tinggal menyiapkan datanya saja. Rumus-rumus yang lumit tentang penelitian apa itu ada di Excel. Jadi kalau kalian sudah pandai menggunakan Excel, logika Excel-nya sudah jalan, maka benar-benar Excel ini nanti akan bisa sangat membantu. Dunia perpajakan sekarang perhitungannya itu menggunakan Excel. Setelah datanya jadi siap, sudah betul semua, baru data itu akan dikirimkan online. Masuk ke websitenya Dirjen Pajak. Tapi sebelum itu terjadi, datanya itu harus diolah dengan Excel dulu. Kenapa? Karena Excel ini secara tampilan hantar muka itu mudah. Kemudian untuk mempelajari Excel sendiri itu juga tidak sulit. Dengan catatan, setiap persoalan yang nantinya disodorkan ke kalian untuk dicoba, Anda harus mau mencoba. Dan mencobanya jangan sekali, kemudian selesai. Anda coba sekali, misalkan belajar rumus IF. Setelah Anda coba sekali, Anda ngerti. Anda tutup. Jedak satu jam, Anda coba lagi. Masih ingat enggak? Dan coba terus untuk tidak melihat panduan lagi. Jadi Anda langsung ngetik soalnya sendiri, kemudian Anda jawab-jawab sendiri. Dengan ingatan Anda. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka lama-lama setiap ada persoalan, yang itu nanti bisa diselesaikan dengan Excel, maka jawabannya itu akan langsung muncul. Di mana di Excel-nya? Belum. Tapi di otak kita. Oh ini pasti seperti ini. Baru nanti kalian buktikan dengan Excel bahwa memang jawabannya itu. Kalau tidak seperti itu enak. Nanti kalau kalian dites kerja menggunakan Excel, tidak ragu ya. Tapi kalau sekali latihan selesai, kemudian tidak pernah mau buka lagi, tidak mau mencoba lagi, selesai. Nanti kalau ada persoalan tentang Excel atau dikerjakan dengan Excel, pasti lupa. Di situ kata kuncinya. Harus mau sering-sering mengulang latihan. Kemudian tampilan Excel itu seperti apa? Untuk menjalankan Excel sama seperti Word, silakan Anda buka start menu, kemudian cari aplikasi Excel. Kemudian dijalankan atau diklik. Kalau Word warnanya biru, Excel ini biasanya menggunakan warna hijau sebagai dasar background dari aplikasinya. Nah, pada saat dimunculkan tampilan awal dari Excel, silakan pilih blank workbook. Lihat ya, blank workbook. Ini dipilih. Maka akan dimunculkan jendela Excel, jendela kerja Excel yang masih kosong. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa istilah di dalam Microsoft Excel. Di dalam MS Excel. Yang pertama tadi adalah workbook. Workbook ini adalah file Excel. Jadi kalau saya sudah membuka jendela seperti ini, kemudian jendela ini saya isi, dan saya simpan. Ya, contoh ini saya simpan, saya lokasikan ke dalam drive. Ya, saya masukkan ke dalam drive E. Kemudian tahun ajarannya ini, masukkan ke folder saya. Dan di sini saya kasih nama. Misalkan namanya adalah tugas 1. Perhatikan di belakangnya. Itu ada extension. Nah, pada saat menamai file Excel, extension ini boleh disertakan, boleh tidak. Pada saat file Excel ini tidak Anda sertai extension, perhatikan save as type-nya. Ini harus mengarah ke Excel workbook. Jangan sampai mengarah ke yang lain. Ya, kenapa? Pada saat Anda mengarahkan ke Excel workbook, berarti file yang nanti Anda simpan akan mempunyai tipe file Excel. Yaitu file yang ekstensinya XLSX. Sama seperti tadi kita punya di sini XLSX. Nah, jadi ekstensi ini sangat menentukan nanti hasil akhirnya seperti apa. Kalau kalian salah, misalkan diarahkan ke PDF, ya jadinya file PDF. Diarahkan ke yang lain, jadinya file yang lain. Jadi jangan sampai salah. Oke? Setelah ini saya tekan save, kemudian file-nya jadi tersimpan ke dalam harddisk saya, media penyimpan saya. Ini. Maka file inilah yang disebut dengan workbook. Kalau Word kemarin disebut dengan dokumen. Sedangkan kalau di file Excel itu disebut dengan workbook. Ya, dan kalau workbook atau jendela Excel dari workbook ini saya close, maka untuk membuka workbook tidak perlu lagi. Mulai dari Excel, sini tidak perlu. Anda temukan saja file-nya kemudian di double-click. Sama seperti Word. Nah, ini berarti saya ingin apa? Ingin melakukan editing mungkin ya, isi dari workbook yang sudah saya punya. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan workbook. Kemudian yang kedua ada istilah yang disebut dengan worksheet. Atau sheet saja. Apa itu sheet? Sheet adalah jendela-jendela kerja Excel. Di dalam sebuah workbook. Ini disebut dengan worksheet. Perhatikan, saya sekarang berada di sheet 1. Worksheet 1. Bacanya dari mana? Ada di bawah sini. Sheet 1. Dan sheet ini bisa saya perbanyak sangat banyak sekali. Caranya simpel. Anda tinggal tekan plus, tekan plus, tekan plus, tekan plus. Nah, nanti untuk menjawab soal. Misalkan ini adalah tugas 1. Maka ada 1.1 kan? Nah, ini dinamai. Sheet-nya ini dinamai. Cara menamainya juga simpel. Double-click. Kemudian Anda namai 1.1. Berarti di sini nanti untuk menjawab soal 1.1. Kemudian di sheet 2, double-click, 1.2. Di sheet 3, 1.3. Seperti itu. Ini nanti akan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Dengan fungsinya sendiri-sendiri. Yaitu untuk mengerjakan latihan 1.1, 1.2, dan 1.3. Bagaimana kalau sebuah worksheet namanya dibuat sama? Kita lihat. Ada 1.1, di sini saya membuat lagi. Sama persis, 1.1, enter. Maka yang terjadi muncul warning. Bahwa nama sudah ada. Jadi, syarat untuk menamai worksheet itu adalah tidak boleh sama. Di dalam satu workbook. Dalam sebuah file, worksheet itu namanya harus beda-beda semua. Misalkan 1.1, kita romba sedikit. Satu mungkin strip. Itu bisa. Tetapi kalau 1.1 persis dengan sebelumnya, tidak mau. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan dengan worksheet ini. Saya bisa tukar posisi. Contoh, misalkan posisi ini saya ingin gerakan ke depan. Maka ini tinggal digeser. Klik kiri mouse, Anda geser. Anda taruh di posisi mana, terserah. Sesuai kebutuhan. Dan kalau ada worksheet yang berlebih, misalkan ini tidak kepakai. Silakan dihapus. Tetapi hati-hati, worksheet yang dihapus itu berarti isinya juga musnah. Jadi, kalau di sini sudah ada isinya banyak, tiba-tiba wadahnya Anda delete, Anda hapus. Ya sudah, isinya hilang. Itu yang harus Anda waspadai atau hati-hati sebelum melakukan penghapusan. Caranya pun simple untuk menghapus. Tinggal klik kanan. Ada delete. Ini Anda hapus. Ya, seperti itu. Jadi, tadi untuk melakukan rename, Anda bisa double-klik cara cepatnya. Kalau cara biasanya atau standarnya, klik kanan. Rename. Ini bisa di-rename. Ya, nama worksheet-nya bisa di-rename. Ini juga. Ya, untuk menukar posisi tadi, itu cara yang lain bisa menggunakan klik kanan move or copy. Move or copy. Nah, misalkan Anda mau geser ke mana posisinya. Anda mau taruh ke belakang atau tidak. Misalkan saya taruh ke belakang, move to end. Berarti posisi 1.2 ini akan berpindah ke belakang. Ya, biasanya sih pakai langsung tarik aja ya, digeser gini. Ini pengetahuan tentang namanya worksheet atau area kerja untuk kita melakukan pengisian dokumen, pengetikan, atau apapun di dalam jendela Microsoft Excel. Kemudian di dalam worksheet, itu ada kotak-kotak kecil ini ya. Kotak-kotak kecil ini disebut dengan sel. Sel itu adalah pertemuan dari kolom dan baris di dalam worksheet Excel. Jadi, kotak-kotak kecil ini, ini apa namanya? Sel. Nah, catatannya adalah, catatan ini. Yang pertama, sel dinamai dengan nama kolom, kemudian lanjut nama baris. Contoh, ya contohnya adalah A9 misalkan. Atau A9. Berarti kan, dimana A9? Lihat. A9, berarti ini. Ini angka 9, ini A. Berarti pertemuannya dimana? Di sini. Lihat namanya ada dimana? Di sini. Jadi, lokasi atas sebelah pojok kiri atas ini, ini disebut dengan lokasi sel name. Jadi, setiap saya menunjuk sel apapun, nama dari sel itu akan ditunjukkan di sini. Oh, ini berarti sel F11. Ini sel D9. Ini sel F9 dan seterusnya. Nah, A itu adalah nama kolom. Sedangkan angka 9 itu adalah nama baris. Jadi, A9, A9 itu artinya kolom A baris ke 9. Ini diingat-ingat. Nanti ke depannya rumus-rumus Excel itu akan menandai mana baris, mana kolom. Mana baris, mana kolom. Jadi, jangan bingung ya, bahwa baris itu pasti cirinya adalah angka. Kolom itu cirinya adalah huruf. Nama kolom itu A, B, C, D, dan seterusnya. Melihat kolom paling kanan itu bagaimana, Pak? Lihat. Ini kalau saya geser ke kanan, ini kan kolom semua ya. Di atas ini kan nama-nama kolom semua. Kalau saya geser ke kanan, seolah-olah itu tidak habis-habis. Ini sangat panjang sekali ke kanan. Paling kiri memang kolom A. Sedangkan paling kanan bagaimana, Pak? Paling kanan itu cara melihat dengan cepat, jangan di-scroll. Tetapi Anda tekan tombol kontrol dan panah kanan. Maka Anda akan diarahkan atau dibawa ke kolom paling kanan. Dan ini sudah tidak ada kolom lagi, habis. Kolomnya apa? X, F, D. Kalau ingin balik ke kiri dengan cepat bagaimana? Kontrol panah kiri. Jadi kolom yang paling kanan adalah kolom X, F, D. Di sini. Nah kolom X, F, D. Ini kira-kira jumlahnya ada 64 ribu. Hanya kalau kalian coba nye-croll dari kiri ke kanan satu-satu, gempor, itu akan sangat panjang sekali ke kanan. Kemudian, kalau kita ngomong baris, nama baris itu ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini Anda lihat di posisi sini. Satu, dua, tiga. Baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat, dan seterusnya. Sampai yang paling bawah. Kalau Anda coba scroll, ini juga sangat panjang sekali ke bawah. Bagaimana cara melihat baris paling bawah? Kontrol panah bawah. Maka Anda akan dibawa ke baris paling bawah. Ini adalah baris satu juta empat puluh lapan ribu lima ratus tujuh puluh enam. Satu juta empat puluh lapan ribu lima ratus tujuh puluh enam. Nah tadi kan saya cerita di soal tadi kan ada pembatas ribuan ya. Bagaimana memunculkan pembatas ribuan dengan cepat? Setelah Anda punya angka, silakan lihat di menu home. Di sini ada number. Itu ada koma kecil ya. Ini namanya koma style. Ini untuk membangkitkan atau memunculkan pembatas ribuan. Ini tinggal di klik saja. Nah lihat. Akan memunculkan pembatas ribuan. Dan ingat tadi, ini kok titik. Oh berarti pembatas ribuannya titik. Berarti komputer saya regional yang ada Indonesia. Di belakang koma ini berarti desimal. Berarti ini pembatas ribuannya pakai titik. Desimalnya pakai koma. Kalau desimalnya tidak ingin dimunculkan, Anda bisa kurangi. Menggunakan ini juga. Namanya decrease desimal. Atau kalau mau nambahi, menggunakan increase desimal. Contohnya saya tambahkan desimalnya. Kan nambah? Kurangi. Jadi ada menunya disini yang langsung bisa saya pilih. Lihat. Kemudian kalau ini saya ingin pindahkan ke atas. Saya ingin copy. Bagaimana caranya? Sama seperti di Word. Anda tinggal sorot cell-nya. Kemudian ctrl-x. Selama titik-titik kecil ini belum hilang, maka Anda bisa paste sebanyak apapun. Saya taruh sini. Ctrl-V. 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 Sorry ya. Ini tadi cut ya. Ctrl-copy dulu ya. Ctrl-C. Ada pembatasnya titik-titik. Kemudian ini belum hilang. Maka Anda bisa paste sebanyak apapun. Ya, di paste, di paste, di paste. Tapi kalau titik-titiknya ini sudah mandek. Contohnya mandek itu bagaimana? Misalkan Anda nekan escape atau mendouble klik di cell yang lain. Ini titik-titiknya mandek. Mandek. Maka Anda ctrl-V tidak bisa. Jadi, syarat untuk bisa mempaste setelah proses copy atau setelah proses cut, itu syaratnya adalah border tadi, selektor tadi, bentuknya titik-titik tadi, itu harus tetap aktif. Ya, seperti itu. Kemudian tadi setelah saya paste kok munculnya kok tanda crash seperti ini, itu kenapa? Error atau bagaimana Pak? Ini bukan error. Ini alasannya adalah lebar kolomnya tidak muat untuk tulisan atau angka sepanjang ini. Terus, cara memperbaikinya bagaimana ini bisa digeser? Dilebarkan maksudnya dengan mengklik di sela-sela antar kolom. Boleh bagian depan, boleh bagian belakang. Sampai posisinya cukup lebar. Lihat ini tadi cukup ya, saya kurangi lebarnya jadi crash. Ini bukan error ya, hanya tidak bisa memunculkan full maksudnya gitu. Ya, tidak bisa memunculkan full. Atau cara cepatnya double klik di sela-sela sini. Jadi double klik. Maka dia akan menyesuaikan dengan isi yang terpanjang. Bersambung ya? Jadi cara Excel seperti itu pekerjanya. Nah, sekarang ini mau saya cut. Control X. Kemudian saya balik ke atas, paling atas tadi. Control panah atas. Nah, berarti di sini saya bisa paste. Tadi kan saya bisa melakukan paste dengan nyorot sel ya. Nyorot sel, control V. Loh kok enggak mau? Enggak mau berarti selektornya mati. Nah, mati kan? Enggak mau. Control C, panah atas. Control V. Mau kan? Berarti tadi selektornya belum mati. Ini melakukan paste. Tulisan atau angka di dalam sel. Saya juga bisa melakukan paste. Tulisan atau angka di dalam address formula. Address formula itu letaknya di sini. Contoh, saya sorot ini kan ada tulisannya. Ini kan kosong ya. Belakangnya kosong. Nah, ini bisa saya isi sesuatu. Hasil paste. Contohnya nilai ini tadi. Ini saya, control K atau control X terserah. Saya masuk ke sini, saya taruh kursornya di address. Ini mati kan? Kalau saya control V, enggak mau. Karena ini sudah mati. Terus bagaimana kalau saya ingin mem-paste tulisan atau angka yang naruhnya itu tidak di dalam sel langsung. Tetapi di dalam address formula. Saranya ya Anda harus blok tulisannya. Blok di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Pilih salah satu. Di blok kayak di word itu. Anda blok. Kemudian Anda copy boleh. Anda cut boleh. Klik kanan atau control X, control C. Boleh ya. Dan Anda masuk ke sini. Anda paste. Paste. Itu bisa. Nah, jadi pada saat Anda melakukan copy paste yang sasarannya, control C, sasarannya sel, control V, control V, control V. Ya, Anda blok, double klik untuk melebarkan bareng-bareng. Saratnya ini selektornya harus nyala. Tetapi kalau sasarannya itu Anda ingin taruh setelah ketikan yang lain, ya tidak bisa Anda masukkan ke sel langsung, tidak bisa. Karena sifatnya numpuki nanti. Control C, kamu taruh di sini. Control V, numpuki. Hilang ketikan yang lama. Ya kan? Maka, solusinya bagaimana? Solusinya, ya Anda harus taruh di posisi terakhir dari ketikan. Triknya tidak bisa Anda control C, langsung tidak bisa. Harus di blok dulu. Ketikan yang mau di copy atau di cut, di blok. Control C atau control V, terserah. Anda masuk ke lokasi, di posisi mana? Kursornya kamu taruh. Di situ, di sini misalkan, dan baru control V. Enter. Nah, ini akan bisa melanjutkan ya. Melanjutkan apa? Isi dari sel tersebut. Jadi tidak numpuki. Sifatnya tidak numpuki. Nah, perhatikan barisnya berarti sangat banyak sekali ya. Ini sangat banyak sekali. Dari baris pertama sampai baris 1 juta, bayangkan. Kolomnya 64 ribu. Berarti total selnya ada berapa? Pertanyaannya. Nah, inilah kemampuan Excel yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu kemampuan hitung-hitungan. Maka dengan cepat saya bisa melakukan perhitungan matematis di sini. Dan caranya sangat simpel sekali. Yaitu Anda cukup bangkitkan perhitungan itu dengan tanda sama dengan. Wajib itu ya. Tanda sama dengan, kemudian Anda ketik yang mau dioperasikan. Misalkan angka langsung Anda ketik. 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Saya kali, kali itu berarti lambang bintang ini dengan 64 ribu. Jadi maksud saya adalah kalikan angka ini dengan angka ini. Harus ada sama dengannya loh ya. Lihat. Ini tidak berada di sel yang sama. Kata-kata ini ada di C, 16. Rumus ini ada di D, 16. Kemudian tinggal di enter. Maka akan dapat jawabannya. Ada sekian. Berapa ini? 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. Berarti ada 67 miliar. Sel dalam satu worksheet. Ingat-ingat. Itu belum worksheet 2. Belum worksheet 3, belum worksheet 4. Worksheet 1 saja itu ada sekian miliar sel. Kecil-kecil ini. Ini kan seperti luas tanah ya. Seperti luas tanah. Saya kalikan itu berarti akan ketemu. Nah sekian sel. Jadi ada total selnya dalam satu worksheet sekian. Ini masih perkiraan karena 64-nya itu setiap versi Excel itu naik. 64 ribu sekian, 64 ribu sekian gitu. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tapi dari gambaran ini kita merasa bahwa Excel ini powerfulnya benar-benar terasa. Bahwa dalam satu worksheet saja saya diberikan sekian miliar sel. Dan satu sel itu sama seperti sebuah kalkulator canggih. Karena saya bisa melakukan operasi apapun. Kalau kalian ingin tahu rumus-rumus Excel itu apa saja. Anda tinggal tambahkan tanda sama dengan. Kemudian naikkan ke atas. Di sini ada insert function. Di sampingnya address formula ini ada insert function. Anda klik. Nah ini rumusnya sangat banyak sekali. Anda mau ngomong rumus apa? Tentang finansial. Finansial rumusnya buahnya. Anda ngomong rumus tentang tanggal dan jam. Rumusnya buahnya. Anda ngomong tentang matematik. Rumusnya buahnya. Anda ngomong tentang statistik. Rumusnya juga buahnya. Dan seterusnya. Dan ini bisa dipakai semua. Dengan catatan Anda mengerti. Rumus itu fungsinya apa. Kegunaannya apa. Datanya harus seperti apa yang saya masukkan. Itu harus Anda pahami dulu. Nah. Terus kalau word itu punya satu lembar. Area kerja word kan satu lembar gitu. Nanti kalau di enter ke bawah ada lembar berikutnya. Lembar berikutnya. Lembar berikutnya. Excel lembaran itu berada dalam sheet. Jadi jangan mengartikan worksheet itu satu lembar. Jangan Anda artikan ini satu lembar. Jangan. Ini satu lembar. Jangan. Ini satu lembar. Jangan. Yang benar adalah satu worksheet ini isinya bisa jutaan lembar. Logikanya bagaimana? Kita lihat. Ada berapa lembar dalam satu worksheet. Kita lihat ya. Ngitungnya gimana. Caranya gini. Cara ngeceknya. Kita setting dulu ukuran kertasnya. Pakai print preview. Print preview. Setelah kita print preview. Nanti akan muncul batas-batas seperti ini. Harus di print preview dulu ya. Baru akan muncul batas-batas lembarnya. Batas-batas lembar ini. Lembar kertas ini bergantung dari ukuran kertas yang Anda pilih. Itu settingnya lewat page layout. Anda pilih ukuran kertasnya apa. Misalkan legal atau A4. Misalkan saya pilih ukuran A4. A4 ya. Berarti kalau saya lihat di sini. Ini lembaran A4 ya. Dari sini sampai sini ya. Ini kan lembaran A4. Saya kasih warna ya. Misalkan warnanya. Warna seperti ini. Ini kan satu lembar. Berarti ini lembar kedua gitu kan. Ini lembar ketiga. Dan seterusnya kan. Nah sekarang kita cek. Satu lembar itu. Butuh berapa sel. Kalau kita lihat di sini. Ini A. Ini G. Berarti secara kolom. Secara kolom. Satu lembar A4 itu butuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Misalkan gitu ya. Tujuh kolom. Sekarang barisnya ada berapa? Barisnya sampai bawah ada lima puluh. Berarti kita bisa membuat rumus. Satu lembar A4. A4 butuh. Tiga ratus lima puluh sel. Ya. Tujuh. Maaf. Tujuh kolom. Lima puluh. Baris. Berarti. Total sel ada berapa? Pakai rumus sama dengan. Tujuh. Kali lima puluh. Jadi satu lembar A4 butuh. Tiga ratus lima puluh sel. Sedangkan saya punya sekian. Berarti total lembarnya. Total lembar adalah. Sekarang saya ajari bahwa rumus itu juga bisa dari hasil menyorot nilai. Tidak harus ngetik ya. Kalau tadi kan saya ngetik. Tujuh. Maaf. Tujuh. Kali lima puluh. Ini kan ngetik. Nah. Sekarang saya bisa menyorot. Contohnya adalah total lembar. Berarti berapa? Total sel. Saya sorot. Dibagi. Dalam A4. Satu worksheet selnya kan sekian. A4 butuhnya hanya sekian. Satu lembar. Berarti ini saya bagi. Hasilnya ini. Berarti satu worksheet itu kalau dicetak ke dalam kertas A4. Itu lembarannya bisa satu juta sembilan puluh satu ribu. Tujuh ratus tiga puluh sembilan. Ya. Betul ya saya bacanya. Saat. Serat maaf. Seratus sembilan puluh satu juta. Tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas lembar. Berapa rim itu? Berapa rim? Lima ratus kan? Karena satu rim lima ratus. butuh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rim kertas A4. Itu dalam satu sheet saja bayangkan ya. Belum sheet yang lain. Berarti penggandaannya. Terus kenapa soal kok tidak dikerjakan di sheet satu saja pak? Kenapa kok harus di sini pak dikerjakan satu titik dua, satu titik tiga di sini pak? Misalkan tidak. Tidak cukup di sini saja. Ini alasan biar tidak terlalu banyak nyekrol kanan dan kiri. Gitu saja. Karena kalau Anda kerjakan di sheet satu semua berarti ada satu titik satu mungkin di sini, satu titik dua di sini, satu titik tiga di sini. Ini kan repot nyekrol kanan dan kiri. Kalau mau dikerjakan atas bawah berarti satu titik satu di sini, nanti satu titik dua di sini, satu titik tiga di sini. Nah ini juga nyekrol ke atas atau bawah. Ribet. Ribet di mana? Posisi kalau ngoreksi. Tapi kalau Anda kerjakan di sheet yang berbeda, sebagian besar kan hanya butuh tampilan awal di sini. Berarti setiap saya klik, ini nanti kalau ngoreksi jawaban kalian langsung terlihat. Jawaban kalian langsung terlihat. Seperti itu. Nah ini cerita tentang cell Excel. Kemudian ada lagi tentang namanya kursor. Kursor Excel. Kursor Excel itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama, ini disebut dengan kursor seleksi. Kursor seleksi itu bentuknya seperti ini. Ini yang sekarang sedang bergerak-gerak ini. Tandanya plus tebal. Itu namanya kursor seleksi. Fungsinya memang untuk menyeleksi. Contoh misalkan saya ingin nyorot beberapa nilai. Misalkan saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya 5. Di sini. Maka saya bisa seleksi gini. Sorot. Cukup di klik. Kemudian tarik ke bawah atau ke kanan kiri. Terserah. Setelah itu lepaskan. Itu namanya menyeleksi. Makanya disebut dengan kursor seleksi. Setelah diseleksi ngapain? Ya bisa Anda kontrol C, kontrol V, atau yang lain. Terserah kebutuhannya. Atau diwarnai. Setelah diseleksi Anda warnai. Anda naikkan fontnya. Anda ganti jenis fontnya. Nah itu kan butuh diseleksi dulu. Tidak bisa kalau tidak diseleksi. Dan catatannya adalah menseleksi itu per sel. Maksudnya bagaimana? Perhatikan tulisan ini ya. Perhatikan tulisan ini. Saya kasih warna ya selnya ya. Ini warna apa? C25. Jadi tulisan A titik kursor seleksi kata-kata ini itu ada di sel C25. Tapi menurut mata kita, dia itu nembus ke sini. Seolah-olah dia nembus ke sini. Ini tipuan. Yang benar adalah tulisan A titik kursor seleksi ini ya hanya ada di C25. Buktinya apa? Ya ini kamu lebarkan saja. Ini kan hanya masalah kurang lebar. Kalau ini kamu lebarkan dan cukup, terlihat bahwa tulisan ini hanya ada di sel C25 di sini. Tidak sampai nembus ke sana. Jadi kalau Anda butuh menseleksi, misalkan tampilannya kayak gini tadi ya. Coba ini diganti fontnya. Tidak perlu gini nyeleksinya. Ini kadalu apa namanya? Mubazir. Karena yang ada tulisannya sebenarnya hanya ada di sini. Jadi yang diseleksi sini saja. Kemudian kamu apakan? Misalkan ditebali. Lihat. Anda ganti warna tulisannya. Jadi tidak perlu gini. Jadi kata kunci menseleksi itu sesuai dengan isi selnya. Isi selnya sampai mana? Jangan mentang-mentang tampilannya itu seperti penuh sampai sana, terus nyeleksinya itu gini. Yang ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada isinya. Paham ya? Seperti itu. Kemudian ada yang kedua namanya kursor copy. Atau duplicate. Kursor duplicate itu letaknya hanya ada di satu sisi. Yaitu ada di sisi kanan bawah setelah lokasi itu diseleksi. Jadi Anda harus seleksi dulu lokasinya yang mau di copy. Misalkan saya ngomong ini. Ya. Lihat ya. Tulisan ini, angka satu ini. Saya mau copy ini. Menggunakan kursor copy. Caranya disorot. Kemudian Anda arahkan kursornya itu di sisi kanan bawah. Membentuk tanda plus hitam di pojok sini. Tidak ada tempat lain lagi. Kursor copy hanya ada di situ. Kemudian Anda cukup tarik saja. Diklik kiri tarik. Ini meng-copy namanya. Kalau ke kanan, ya dia meng-copy ke kanan. Secara otomatis. Jadi lokasi mana yang diseleksi. Kemudian kursornya Anda taruh di posisi kanan bawah. Membentuk kursor copy. Maka kalau Anda geser ke sel yang lain itu artinya meng-copy. Berlaku juga untuk tulisan. Misalkan tulisan ini. Saya tarik. Tarik. Sret. Tidak usah. Ctrl C, Ctrl V. Tidak usah. Ini langsung tarik. Sret. Ke kanan. Otomatis. Ini namanya kursor copy. Yang terakhir disebut dengan kursor move. Kursor move atau pindah. Berpindah atau move. Kalau kursor move. Kalau copy kan tadi di pojok sini ya. Kalau move itu ada di sekeliling seleksi. Kalau mau pindah gimana Pak? Ctrl E, Ctrl V. Mau pindah kan? Sebenarnya cara memindah yang lain bisa pakai kursor. Disorot. Kemudian Anda taruh di sekeliling sini. Pokoknya jangan di pojok. Kanan bawah. Di sekelilingnya. Misalkan di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Setelah itu Anda geser. Klik kiri geser. Pindahkan. Pindahkan. Ya. Pindahkan. Berlaku juga untuk beberapa area yang kalian sorot. Ini digeser. Ini namanya kursor. Copy. Maaf kursor. Cut atau move atau pindah. Jadi sumbernya hilang. Pindah ke tempat lain. Pak bagaimana kalau pindah itu numpuki lokasi yang sudah ada isinya. Misalkan di sini ada angka dunia. Kemudian ini saya sorot. Saya rumpukan ke sini. Bagaimana? Ya. Akan muncul warning. There's already data here. Di sini ada data. Apakah kamu akan menumpuki. Pengen men-replace. Menumpuki. Kalau iya. Jawab oke. Ilang datanya. Ketumpuk. Ya. Ketumpuk. Dan kalau ini sudah di save. Sudah di close. Ya. Excelnya sudah di close. Tidak bisa di undo ya. Datanya yang ketumpuk tadi tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau masih seperti ini. Anda undo. Anda kembalikan masih bisa. Kalau misalkan salah numpuki dan sebagainya. Masih bisa dikembalikan. Seperti itu ya. Nah ini cerita-cerita dasar tentang jendela dari Microsoft Excel. Ya. Nah untuk latihannya saya akan bahas sedikit. Ini soalnya ya. Yang dijadikan pdf itu soalnya ini. Nah nanti di soal 1.1 Anda akan diminta mempraktekkan tadi. Kursor copy, kursor cut gitu. Contohnya misalkan saya punya soal seperti ini. Ini format namanya. Ini perintah format. Ini tulisan yang akan diformat. Lihat tulisannya ini seperti nembus. Ada di C, ada di D, ada di E. Tapi sebenarnya ingat yang saya sampaikan tadi. Ini ada di C saja. Coba klik di sini. Tidak ada apa-apanya. Di sini tidak ada apa-apanya. Berarti kalau kalian diminta menghasilkan kata awareness dari atas sampai bawah. Jangan diketik. Ingat kursor copy. Tapi juga jangan di blok ini. Mubasir. Kenapa? Yang ini dan ini tidak ada isinya. Berarti cukup sorot di sini. Kemudian Anda tarik. Ya, Anda tarik. Nah, terus untuk kotak-kotak tabelnya ini bagaimana Pak? Ya, Anda buat dulu boleh ya. Misalkan awalnya tadi tidak ada apa-apa. Gini kan. Tidak ada warna. Tidak ada ini. Pokoknya kosong. Blong gitu. Misalkan seperti ini. Ya, boleh. Kemudian Anda atur. Di blok Anda kasih border. Ya, Anda kasih border. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini tidak ada bordernya Pak tadi Pak. Nah, ini disorot. Yang ada bordernya hanya di dalam sini. Eh, yang di luar saja Pak. Yang di dalam tidak ada bordernya. Ingat materi tabel yang di word kemarin. Ya. Anda sorot seperti ini. Kemudian Anda pilih lagi border. Tapi more border pilihan. Memor border. Nah, yang tengah ini boleh Anda buang bordernya. Lihat ya area yang saya sorotkan ini ya. Kemudian tadi kan muncul gini. Ini berarti kotak-kotak yang di dalam ini. Ini bisa Anda buang. Jadi disisakan yang kanan-kiri saja. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Lupa yang disisakan garis lurusnya saja. Oh, kalau garis lurusnya saja. Berarti tadi. Anda saat saya nyorot seperti ini. Pilih more border. Yang saya sisakan berarti yang horizontal. Hmm, seperti ini. Terus untuk ini bisa dilebarkan dulu. Awalnya kan pasti sempit-sempit segini. Nah, ini bisa dilebarkan dulu. Dan di format. Disorot. Kasih background. Ya, saya rasa kalian sudah enggak bingung lah untuk settingan ini mirip dengan word. Kemudian berikutnya, Anda lihat. Diminta untuk di format. Perintahnya ada di depan. Oh, yang ini minta di format. Jadikan font-nya arial ukurannya 10 volt. Sekali lagi. Jangan gini. Karena isinya hanya ada di C. Berarti arial 10 volt. Yang ini arial 11 italic. Jadi gitu saja. Yang ini arial 12 underline. Jadi satu-satu di format sampai bawah. Sesuai dengan perintah yang ada di sini. Itu soal 1.1. Hasilnya seperti ini. Nantinya. Nah, hasil ini coba ditiru. Semirip mungkin. Contohnya lebar baris. Ya, lebar baris untuk yang ini lebih lebar, Pak. Berarti yang bagian ini ditarik. Nanti diatur seperti itu. Ya, disesuaikan. Ini lebarkan misalkan. Ditarik. Kalau kolom berarti nariknya kan di kanan-kiri ya. Kalau baris kan atas bawah. Nah, itu coba ditiru sesuai dengan jawaban. Contoh jawaban dari soalnya. Jadi jangan dibiarkan tetap gini ya. Jangan dibiarkan gini. Karena nanti di situ juga ada. Apa namanya. Ilmu untuk melakukan format. Tampilan namanya. Format tampilan. Itu pakai aturan ini. Kemudian untuk yang 1.2. Pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat rangka datanya dulu. Seperti ini. Kosongan. Rangka datanya kosongan. Lihat ya. 1.2 kan ada yang berwarna biru. Yang tidak berwarna biru yang depan dan yang atas ini saja kan. Berarti yang Anda ketik manual itu yang ini dan ini. Sisanya harus dibuat otomatis. Nah, bayangan ini adalah yang berwarna biru tadi kan. Yang berwarna biru. Berarti yang berwarna biru ini awalnya kosong. Nah, terus ngisinya bagaimana Pak? Diingat. Semua kan angkanya sama nih. Ini kan sama, sama, sama. Sama dengan mana? Sama dengan angka depan. Oh, berarti ini hanya copy paste. Yowis di copy paste. Disorot. Kursor kopinya tarik. Sorot. Kursor kopinya tarik. Sorot. Kursor kopinya tarik. Ya. Jadi, Anda copy dulu baru diwarnai ya. Yang betul seperti itu. Biar tidak ketumpuk dengan warna hitam yang aslinya dia. Karena kan copy paste. Nah, setelah Anda tarik. Lihat. Permintaan soalnya seperti apa. Oh, seperti ini. Aslinya negatif 3 ribu. Di sini harus berwarna merah. Ini disebut dengan format. Number. Format currency. Format accounting. Format percentage. Ya. Jadi, Anda niru ini. Contohnya. Aslinya negatif. Biasa. Warnanya hitam. Di sini suruh dijadikan warna merah. Bagaimana? Sorot. Ini nyorotnya per format ya. Peraturan ya. Dan Anda bisa klik kanan. Format sell. Pilih apa? Number. Number ya. Number. Nah, aturannya di sini. Kalau negatif warna merah. Berarti yang cocok ini. Desimalnya 0. Berarti ini. Dinolkan. Ya. Ada pembatas ribuannya atau tidak? Kita oke dulu. Akan muncul seperti ini. Ya. Ada. Ini namanya memformat. Memberikan tampilan berbeda dari data asli. Jadi, data aslinya ini. Ini juga data asli. Hanya saja. Kalau negatif. Otomatis berwarna merah. Bukan diwarnai merah sendiri. Bukan ya. Kenapa? Karena kalau datanya kamu buat negatif. Langsung otomatis merah nantinya. Karena sudah terkena aturan format. Beda dengan kalau kamu mewarnai sendiri. Oh, ini saya warnai merah. Beda ya. Beda. Kenapa? Karena kalau ini saya negatifkan. Tidak akan langsung merah. Tapi kalau terkena format. Anda kena informat. Maka setiap negatif pasti punya warna merah. Itu aturannya seperti itu. Sekarang currency. Currency. Ini kurung. Desimalnya dua. Kalau negatif. Jadi berubah ada kurungnya. Berarti ini di blok. Format sel. Ya. Apa? Currency. Kalau negatif ada kurungnya. Dan minusnya hilang. Bagaimana membuatnya? Ya. Lihat soalnya. Jadi seperti ini. Negatif. Ini jadi. Ada kurungnya misalkan. Ada RP-nya juga. Warnanya merah juga. Minusnya hilang. Berarti pilihan yang paling mungkin ini dulu. Ini dulu dipilih. Desimalnya ada gak? Oh, desimalnya ada dua. Berarti dua. Betul. Simbolnya apa? RP. Pilih. Kalau belum nemu ya. Cari dulu ke bawah. RP. Ya. Kalau sudah ini. Anda masuk ke custom. Nah. Silahkan. Yang bagian ada tulisan red ini. Itu dikasih kurung buka. Yang paling belakang. Kurung tutup. Awalnya tidak ada. Ini saya copy. Saya tunjukkan di notepad. akan muncul seperti ini. Ya. Settingannya akan muncul seperti ini. Awalnya ini gak ada ya. Awalnya kurungnya ini gak ada. Permintaan formatnya kan kalau negatif. Warnanya merah. Minusnya hilang. Tapi ada kurungnya. Ya berarti dikasih aturan seperti ini. di lokasi custom. Dan Anda oke. Akan muncul seperti itu. Setiap angkanya Anda ganti negatif. Otomatis formatnya akan bekerja. Ya. Nanti Anda coba untuk accounting. Besok praktek. Percentage. Aturannya mirip. Anda coba dulu. Untuk tanggal dan jam bagaimana? Tambah mena ini. Anda blok. Ketik kanan. Format cell. Langsung masuk ke custom. Anda ketikan formatnya. Kalau jam dan tanggal mena. Tambah mudah ya. H.2mm misalkan. Enter. Aslinya ini. Formatnya H.2mm hasilnya ini. AMPM bagaimana? Format cell. Ya. Tirukan saja. Yang masih bisa dipakai. Dipakai. H.2mm. A.M. I.M. Enter. Lihat. Pada saat Anda nuliskan 8.25. Berarti langsung belakangnya AM. Coba Anda tuliskan 20.25. Berarti kan malam nih. Enter. Otomatis belakangnya. I.M. Jadi nanti kalau bekerja dengan Excel Anda data itu diketik biasa aslinya seperti ini, seperti ini gitu. Nah, saat mau di print mungkin atau mau di apa, mau ditampilkan dalam apa, presentasi atau apa, nanti Anda bisa format tampilannya. Haslinya seperti ini, hasilnya 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 seperti ini. Tanggal juga sama ya, tinggal di block, format cell. Terus custom, jangan milih date, tidak usah, time, tidak usah, langsung custom saja sesuai dengan ini. Apa? D.D. Slash. Slash. Enter. Langsung sama dengan permintaan dari soalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk 1.3 hanya bagaimana Anda membuat tampilan seperti ini dengan model-model border yang berbeda-beda. Lihat ya, ada border yang tebal, ada yang garis 2, ada yang warna merah, gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu mirip dengan membuat tabel di Word. Hanya saja ini di Excel. Nah, soal 1.2, 1.3, ini bisa untuk bahan besok kalian praktek di lab. Jadi, kalau kalian sudah nyoba, masih mentok, tidak bisa. Silahkan komunikasi, tanya dengan ASDOS yang ada di lab. Paham ya? Mungkin itu dulu materi awal kita tentang Excel. Benar-benar saya pesan, Microsoft Excel ini untuk jurusan kalian, ekspor-impor itu, aplikasi yang paling utama. Ya, nanti kalau tes kerja biasanya yang ditanya adalah, muasai Excel atau tidak? Seperti itu. Jadi, benar-benar Anda harus belajar, disiplin untuk mencoba latihan-latihannya. Jangan cuma sekali latihan, setelah itu selesai. Jangan ya, emang nantinya. Mumpung sudah ada proses offline. Ya, oke. Sampai sini dulu, saya akhiri. Mohon maaf, waktunya melenceng sampai jam 5 lebih. Ya, nanti ditunggu videonya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!